Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Eric Ten Hag mencari mesin gol yang bisa menggantikan peran Cristiano Ronaldo di musim depan. Belakangan ini, nama Rasmus Hoilun mencuat sebagai target transfer setan merah. Setan merah ingin menjadikan sang striker ujung tombak mereka di musim depan. Di lansir Romano, MU memang meminati jasa Hoilun, namun mereka harus siap keluar uang yang tidak sedikit untuk jasanya. Dalam laporannya, Romano mengkonfirmasi bahwa Manchester United memang meminati jasa Hoilun. Ia menyebut setan merah sudah lama berminat pada sang striker. Mereka tahu bahwa Hoilun punya talenta yang istimewa. Itulah mengapa MU mengirimkan pemandu bakat mereka untuk mengikuti perkembangan sang striker dalam beberapa bulan terakhir. Namun, Romano menyebut bahwa MU harus siap merogoh kocak cukup dalam untuk mendatangkan Hoilun di musim panas nanti. Atalanta memang siap menjual sang striker, namun mereka menginginkan bayaran sekitar 60 juta euro untuk jasa sang striker. Ladia dikabarkan ogah menjual di bawah harga itu, sehingga MU harus membayar harga semahal itu untuk mendapatkan jasa Hoilun. Romano juga memperingatkan Manchester United bahwa mereka bukan satu-satunya peminat Hoilun di musim panas nanti. Ia menyebut bahwa Chelsea juga mengamati perkembangan sang striker belakangan ini. Manchester United putuskan tidak jadi beli bekanan di musim panas 2022-2023 Ada update kabar seputar aktivitas transfer Manchester United di musim panas nanti. Setan Merah dilaporkan tidak jadi membeli bekanan baru di bursa transfer tersebut. Beberapa bulan terakhir, MU memang gencar dikabarkan akan membeli bekanan baru. Eric Ten Hag dilaporkan ingin meng-upgrade sektor pertahanannya. Sejauh ini sudah ada beberapa bekanan yang dikaitkan dengan MU, bahkan sejumlah bekanan dilaporkan akan merapat ke Ultra World di musim depan. Dilansir Timesports, posisi MU saat ini sudah berubah. Eric Ten Hag memutuskan untuk tidak membeli bekanan baru. Menurut laporan tersebut, Ten Hag memutuskan untuk musim depan ia akan mengandalkan Diogo Delat dan Aaron Wanbisaka. Wanbisaka awalnya digosipkan akan dilepas MU, namun Sangbek menunjukkan perkembangan yang baik di squad Setan Merah, sehingga Ten Hag memutuskan mempertahankannya. Ten Hag menilai Diogo Delat dan Wanbisaka bisa saling melengkapi satu sama lain dan mereka berdua cukup bagus untuk mengawal pertahanan MU di musim depan. Alasan lain mengapa MU tidak jadi membeli bekanan baru karena dana transfer mereka terbatas. Setan Merah punya beberapa posisi yang perlu mereka perkuat di musim panas nanti. Masalahnya pemain-pemain incaran MU itu memiliki harga yang relatif mahal. Itulah mengapa Ten Hag fokus akan mengalihkan dana pembelian bekanan itu untuk dialokasikan ke sektor lain. Menurut gasip yang beredar, ada tiga prioritas transfer Manchester United di musim panas nanti. Setan Merah ingin merekrut striker di landang tengah dan back tengah baru untuk memperkuat tim mereka. Visi dengan Ten Hag Sinyal Rasmus Heilun bakal merapat ke Manchester United Bintang Atlanta Rasmus Heilun dikabarkan melakukan panggilan video call alias Visi dengan Eric Ten Hag di tengah kabar ketertarikan Manchester United kepadanya. Heilun baru musim panas lalu merapat ke Atlanta. Ia didatangkan dari Stormgrass. Di musim perdanaannya, ia langsung tampil apik. Heilun bermain 33 kali dan dalam prosesnya menyumbangkan 9 gol plus 4 asis. Penampilan pemain 20 tahun tersebut langsung menarik perhatian sejumlah klub top Eropa. Ia pun santer dikabarkan akan cabut dari Atlanta meski masih terikat kontrak 4 tahun lagi di klub tersebut. Manchester United butuh asupan penyerang tengah baru pada musim 2023-2024 mendatang. Sejumlah nama masuk dalam bidikan MU. Setan merah sempat dikaitkan dengan bomber Tottenham Hurricane akan tetapi harganya terlalu mahal. MU akhirnya mencari alternatif lain. Radar mereka akhirnya mengarah pada Rasmus Heilun yang menunjukkan potensi besar bersama Atlanta. Boss Manchester United, Eric Ten Hag, tampaknya serius mengincar Rasmus Heilun. Pelatih asal Belanda itu pun dikabarkan sudah mulai bergerak untuk merayu Heilun. Kabarnya Ten Hag sudah melakukan percakapan langsung dengan Heilun. Mereka berkomunikasi via video call. Kabar ini dilansir oleh Manchester Evening News. Media itu juga menyebut MU dan Heilun sudah berkali-kali melakukan panggilan video call tersebut. MU sampai rela rego kocek demi tendang Harry Maguire dari squad. Harry Maguire mengalami musim 2022-2023 yang mengecewakan di Manchester United, di mana ia kesulitan untuk tampil di tim utama di bawah asuhan Eric Ten Hag. Sang pemain di tengah rai akan hengkang di musim panas nanti saat West Ham tengah memantau situasinya. Pemain berusia 30 tahun itu tiba di Ultra World pada tahun 2019 dalam kesepakatan senilai 80 juta pon sterling, menjadikannya salah satu pemain transfer termahal dalam sejarah Man United. Maguire sekarang berada di belakang Rafael Varane, Lissandro Martinez, dan Victor Lindelof dalam urutan pemain inti, dengan posisinya di tim nasi Inggris yang juga terancam karena kurangnya waktu bermain. Pelatih The Three Lions, Gareth Southgate, baru-baru ini memberi peringatan bahwa sang pemain bertahan dapat kehilangan tempatnya jika permasalahannya di level klub terus berlanjut. Maguire akan mendorong untuk keluar musim panas ini dalam upaya untuk mempertahankan tempatnya di tim nasional. ESPN baru-baru ini melaporkan bahwa Man United sedang menantikan ketertarikan dari West Ham yang menanyakan ketersediaannya di bursa transfer. Dan sekarang Daily Mail mengklaim bahwa Setan Merah akan memberinya 10 juta pon jika dia mau meninggalkan Ultra World pada bursa transfer mendatang. Sebagai mana diketahui, Maguire masih memiliki 2 tahun tersisa dalam kontraknya yang bernilai 190 ribu pounds per minggu. Namun ia kemungkinan hanya akan mendapatkan setengah dari jumlah tersebut di klub lain, sehingga United harus membayarnya untuk mengeluarkannya dari pembukuan mereka. Transfer Maguire akan masuk akal bagi semua pihak yang terkait. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!